Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi kali ini ya, jadi ini 2 minggu rotu uas ya. Jadi sebelum materi terakhir, nanti minggu depan tentang reproduksi. Ini adalah materi sistem pencernaan dan nutrisi. Jadi ini ada nanti 2 minggu sebelum UAS. Ini materi yang akan masuk ke dalam UAS. Nah, dalam sistem pencernaan dan nutrisi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami sistem pencernaan dan fungsi utamanya. Terutama, mahasiswa mampu menjelaskan regulasi pencernaan dan fungsi utama dari struktur dalam sistem pencernaan. Terus kemudian yang terakhir, dapat memahami proses dalam pencernaan nutrisi. Nah, dari semua capaian pembelajaran ini, yang jelas mahasiswa harus bisa mengkaitkan antara sistem pencernaan dengan sistem organ yang lain. Oke, nah ini adalah komponen-komponen dari sistem pencernaan. Nah, mulai dari yang paling luar, kalian lihat di sini ada golongan rongga mulut, gigi, dan lidah. Ada kelenjar saliva, faring, esophagus, ada lambung, gitu ya, ada liver. Nah, mungkin liver ini kalian belajar juga kemarin di sistem meskresi, gitu ya. Nah, ada empedu, pankreas, ada usus halus, dan ada usus besar. Jadi, ini adalah komponen-komponen yang nanti akan kalian pelajari dalam sistem pencernaan ini. Oke, kita mulai dari fungsi sistem pencernaan. Nah, fungsi sistem pencernaan di sini kita bagi menjadi 6 poin. Yang mana sebenarnya 6 poin ini adalah tahapan dalam proses pencernaan. Jadi, yang pertama ada ingesti. Jadi, proses menelan, gitu ya. Jadi, proses saat makanan itu masuk ke dalam mulut, gitu ya. Jadi, terjadi kalian menelan gigi, terus kalian telan, gitu ya. Kalian mengunyah, gitu ya. Kalian mengunyah itu adalah ingesti. Kemudian, prosesan mekanis. Nah, ini juga proses kalian mengunyah, menghancurkan dengan gigi dan lidah. Nah, itu prosesan mekanis. Nah, terus kemudian terjadi pencernaan. Nah, kalau pencernaan atau digesti, itu dia sudah mulai ada pengurayan secara kimiawi. Nah, pengurayan secara kimiawi berarti di sini dia melibatkan enzim, gitu ya. Sehingga partikel makanan itu jadi lebih kecil. Jadi lebih kecil dan sehingga mudah diserap oleh epitel-epitel pencernaan. Oke, yang selanjutnya ada sekresi. Nah, sekresi berarti proses pelepasan air, asam, enzim, buffer, dan garam oleh epitel saluran pencernaan. Atau oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya setelah disekresikan ada penyerapan. Nah, penyerapan ini berarti kita menyerap molekul-molekul organik, elektrolit, vitamin, air, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa cairan-cairan interstisial juga, gitu ya, di saluran pencernaan. Nah, yang terakhir adalah eskresi. Jadi, makanan-makanan atau senyawa-senyawa tadi yang tidak tercerna oleh tubuh kita, maka kita hilangkan dari dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, produk-produk limanya, kalau di sistem pencernaan ini adalah produk-produk yang tidak bisa dicerna. Nah, misalnya, kalian setiap pagi ke belakang, tuh ya, BHB atau mengkeluaran VSS. Nah, itu adalah hasil dari pencernaan yang tidak tercerna, gitu ya. Nah, ini adalah secara singkat, gitu ya, susunan dari saluran pencernaan. Nah, kalau kalian masih ingat, belajar di, ini ya, di struktur perkembangan hewan, bahwa saluran pencernaan itu dia ada fili. Nah, ini kalau kalian lihat, ini banyak fili-filinya. Nah, banyak fili-filinya, yang mana dia itu sebelum fili, dia ada beberapa lapisan di sini ya. Dan di sini kalian bisa lihat, ada kelenjar-kelenjar mukosa, terus kemudian lapisannya kalian lihat, ada lapisan mukosa, submukosa, dan muskularis eksternal, serta ada peritonium. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada perlapis-lapis, yang mana pada lapisan, pada lapisan muskularis ini ya, pada lapisan muskularis ini, dia membentuk suatu pelika, ya, pelika, sehingga di sini ada fili-filinya. Yang mana fili ini, dia itu fungsinya apa? Untuk memperluas daerah penyerapan, gitu ya. Itu adalah saluran pencernaan. Oke, kita mulai dari ketika kita mengunyah. Jadi, bagaimana mengunyah, terus kemudian mengunyah di mulut, sampai nanti dia nyampe makanannya di lambung. Nah, terjadi di sini pergerakan bahan pencernaan. Nah, jadi setelah kalian cerna, di sini terjadi pergerakan. Pergerakan oleh siapa? Di sini ada otot polos visceral namanya. Jadi, dia itu ada suatu siklus yang ritmis, suatu siklus yang berirama. Nah, di otot polos visceral itu ada sel-sel pacemaker, gitu ya, bukan pacemaker yang di jantung ya, tapi ini di saluran pencernaan. Nah, kemudian ada gerakan peristaltik. Nah, ini kalian sudah tahu dari zaman SD, gitu ya. Jadi, ada gerakan gelombang yang menggerakan bolus. Jadi, bolus ini adalah makanan-makanan yang sudah kalian cerna tadi. Jadi, berupa gumpalan makanan, gitu ya. Atau ada gerakan segmentasi. Nah, jadi segmentasi itu di situ ada proses pengadukan, fragment bolus, gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya di sini contohnya adalah digambarkan gerakan peristaltis. Nah, di sini kalian lihat, ini ada dua otot ya. Di sini ototnya ada longitudinal dan ada yang sirkular. Yang mana ketika otot-otot ini berkontraksi, dia akan menggerakkan si bolus ini, ya, menggerakkan masa makanan ini. Dia akan bergerak terus sampai nanti dia menuju ke anus, ya, menuju ke saluran pencernaan terakhir. Ya, kalau kalian lihat di sini pergerakannya, dia itu ototnya mengalami kontraksi, terus jalan, kontraksi lagi jalan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian lihat, di sini kontraksinya itu hampir berbentuk seperti gelombang, ya. Nah, ini kontraksinya berbentuk gelombang. Sehingga si makanan ini terdorong sampai nanti ke saluran pencernaan akhir. Oke, untuk sistem pencernaan sendiri, jelas ada yang mengontrol, ya. Tidak tiba-tiba dia bergerak, tidak tiba-tiba dia mencerna suatu makanan. Nah, di sini ada tiga mekanisme kontrol dalam saluran pencernaan. Yang pertama adalah mekanisme saraf. Jadi, ada kontrol saraf di situ, yang mana yang bertanggung jawab adalah saraf parasimpatis dan saraf lokal. Itu ya, jadi karena parasimpatis berarti tidak sadar. Artinya, ketika kita tidur pun bisa terjadi pencernaan. Oke, terus kemudian ada mekanisme hormonal. Ya, dengan mekanisme hormonal ini, dia bisa membantu meningkatkan atau justru menghambat kontraksi dari otot polos. Nah, kemudian yang terakhir ada mekanisme lokal, yang mana mekanisme lokal ini, dia berhubungan dengan perubahan pH dan rangsangan kimiawi yang ada pada saluran pencernaan. Jadi, ada yang mengontrol saluran pencernaan itu ada tiga macam ini. Oke, nah ini secara simbol, secara gambar gitu ya, bagaimana saluran pencernaan itu diregulasi gitu ya. Kalau di sini kalian melihat ada angka satu, nah di sini ada satu, berarti ada central nervous system, yang mana dia itu akan mengatur ya, mengatur refleksi, mengatur kontraksi gitu ya, atau mengatur peregangan dari reseptor-reseptor yang ada di saluran pencernaan. Sehingga nanti di sini akan terjadi gerak peristaltik dan gerak segmentasi. Nah, itu ya. Terus kemudian kontrol yang kedua, di sini ada hormonal, yang mana hormon itu dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar endocrine, sel-sel endocrine yang ada di saluran pencernaan ya. Nah, kemudian dia akan melalui suatu sirkulasi darah, nah sirkulasi darah, sehingga dia akan mengatur ya, mengatur adanya enzim, simulasi enzim, pengeluaran enzim, buffer atau asam gitu ya. Nah, yang ketiga di sini ada lokal regulator, yang mana di sini dia akan bertanggung jawab terhadap perubahan pH, perubahan stimulasi fisik dan simulasi kimia. Nah, dengan adanya tiga kontrol ini, makanya kenapa kita itu bisa mencerna makanan, bisa terjadi pencernaan di dalam saluran pencernaan kita. Oke, kita mulai pertama dari organ pencernaan dulu ya, jadi kita mulai dari mulut dulu ya. Mulut, kita tahu fungsinya dia untuk analisis materi sebelum menelan, jadi mulut itu bisa tahu gitu ya, oh ini makanannya enak, ini makanannya nggak enak, harus dimuntahin. Nah, terus kemudian di mulut juga terjadi pemrosesan mekanis atau pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi, lidah, dan permukaan palatal, jadi atap-atap mulut itu ya. Nah, terus terjadi di sini pelumasan makanan, kan ada ludah gitu ya, terus ada juga pembatasan pencernaan di situ. Nah, rongga mulut sendiri dia dilapisi oleh mukosa mulut, jadi lapisan mukosa mulut terdapat bagian atap rongga yang terdiri dari palatung keras dan lunak, nah kalau yang lunak itu dia disusun oleh tulang rawan gitu ya. Nah, terus kemudian ada lantai dari rongga, jadi ada atap, ada lantai rongga yang dia diisi oleh lidah. Nah, terus kemudian ada bagian ufula, ya, ufula ini yang dia menjaga faring agar terbuka ketika makanan masuk. Nah, ini gambarnya ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada ufula, ini ada, mana tadi ya, palatum. Nah, ini ada palatum keras, ya ada palatum keras, ada palatum ring soft di sini, lunak gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini rongga mulutnya ada gigi, di sini ada lidah, gitu ya, ada lidah. Nah, sedangkan di atasnya itu terdiri dari tulang keras dan tulang lunak, gitu. Oke, nah kita ke lidah. Nah, lidah itu dia memiliki fungsi utama untuk apa? Untuk pemrosesan mekanis. Nah, dengan adanya lidah, dia akan lebih gampang dalam mengunyah dan menelan, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya lidah, gitu ya, pasti susah, gitu kan. Nah, terus kemudian di lidah juga ada analisis sensorik terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Misalnya ada sentuhan, suhu, dan rasa. Nah, kalau kita ingat dulu jaman SD, rasa di lidah itu ada yang di ujung, gitu ya, ada yang di samping, ada yang di pangkal. Ini kan manis, asin, asam, dan pahit, gitu ya. Makanya kalau kita minum obat, gitu ya, pasti rasa pahitnya itu tertinggal di bagian pangkal lidahnya. Karena memang di pangkal lidah di sini terdapat reseptor-reseptor untuk mendeteksi rasa pahit. Nah, itu ya. Nah, bagaimana lidah itu bisa bergerak? Lidah bisa bergerak dengan adanya otot-otot yang ada di lidah. Yang mana ototnya itu ada otot extrinsic dan intrinsic. Nah, di lidah juga ada saraf-saraf yang terdapat di dalam lidah itu. Nah, jadi ada saraf namanya hipoglosus. Nah, ini yang khusus mempersarafi bagian lidah. Oke, nah selanjutnya setelah lidah, ada kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini kita punya tiga pasang ya. In total kita punya tiga pasang. Ada di bagian paratiroid, sublingual, dan submandibular. Nah, yang mana kelenjar saliva ini? Dia fungsinya apa? Dia untuk menghasilkan cairan, larutan-larutan. Yang mana larutan itu mengandung elektrolit, buffer, glikoprotein, antibody, bahkan enzim. Nah, dulu jaman mungkin kalian kecil gitu ya, habis kena luka atau apa, itu dikasih air liur gitu ya. Nah, sebenarnya di air liur itu ada lisozim. Jadi, dia itu dengan adanya lisozim itu bisa nanti melisiskan bakteri-bakteri yang ikut masuk di luka kalian itu. Nah, jadi kalian nanti bisa aman dari infeksi ya. Nah, itu kelenjar saliva. Nah, fungsinya kelenjar saliva tadi hampir sama seperti lidah gitu ya. Ada pelumasan karena dia menghasilkan cairan, dia pelembab, dan dia sebagai pelarutan. Ya, pelarutan untuk makanan-makanan. Nah, selain itu kelenjar saliva juga dia mengeluarkan enzim kan ya, mengeluarkan enzim untuk melakukan pencernaan karbohidrat kompleks. Nah, enzimnya apa? Masih ingat? Enzim tialin ya. Oke, untuk pencernaan karbohidrat kompleks. Oke, nah ini ya contohnya. Jadi, ini ada dia di bagian paratiroid gitu ya. Terus ini di bagian submandibular. Nah, ini di bagian sublingual. Nah, ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Oke, selanjutnya gigi. Nah, gigi ini yang jelas dia berfungsi untuk mengunyah ya. Jadi, dia untuk mengunyah dan ada kontak permukaan langsung di situ. Nah, mengunyah bolus, mengunyah makanan-makanan tadi. Nah, jadi di gigi, kalau kalian lihat strukturnya gigi, masih ingat dulu jaman sekolah ya, SMA. Ada tiga lapisan di gigi itu. Nah, dia ada yang namanya enamel. Ya, enamel ini dia yang menutup makota gigi. Itu ya, yang putih-putih itu. Nah, terus kemudian ada dentin yang dia membentuk struktur dasar. Terus kemudian ada akar. Nah, akar ini dilapisi dengan sementum gitu ya, lapisan semen. Ada ligamennya. Nah, ini ligamen ini dia yang akan menahan gigi di alveoli. Kita lihat lebih detail. Nah, ini ya. Jadi, kalau kalian lihat, di sini ada makota. Nah, ada leher. Terus kemudian ada akar. Nah, di bagian akarnya, kalian lihat di dalamnya sini ada kanal. Nah, kanal-kanal ini isinya dia adalah alveoli, alveolus pembulu-pembulu darah dan sistem saraf. Nah, makanya kalau misalnya ada gigi ngilu, nah itu berarti dalamnya ini, sarafnya ini yang terkena gigi sensitif. Nah, itu berarti sarafnya ini yang kena gitu ya. Nah, yang sering banget rusak itu yang lapisan enamel ini. Ya, yang mungkin kalian sering nggak sekat gigi gitu ya. Nah, ini lapisan enamelnya dia akan rusak ropos. Ya, karena dia isinya apa? Kalsium ya. Tuh, lapisan kapur kalsium. Oke, nah ini gigi ya perbedaan antara gigi yang di sini adalah gigi anak-anak ya. Gigi anak-anak yang di sini adalah gigi yang B ini adalah dewasa. Nah, kalian bisa bandingkan di sini dari gambar. Dari segi jumlah itu berbeda. Dari segi anggotanya juga beda. Nah, kalau di anak-anak itu belum ada molar sejatinya. Jadi, ini masih primary molar. Nanti di sini juga ketika dewasa ada premolar. Nah, ketika di anak-anak itu tidak ada premolar. Makanya jumlahnya beda antara gigi anak-anak dengan gigi orang dewasa. Makanya ketika ada yang bilang, oh tumbuh gigi kita di tumbuh gigi graham bagian belakang. Oh, berarti semakin tua gitu ya. Nah, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi memang kita lihat di sini semakin tua, semakin banyak umur, semakin tua umur gitu ya. Maka di sini terjadi pertumbuhan gigi yang paling akhir gitu ya. Kalau misalnya awal-awal, awal-awal pasti gigi depan doang gitu ya. Yang dia tumbuh gitu, tumbuh gigi dua gitu. Kayak gigi tikus gitu ya, dua. Terus kemudian nanti akan tumbuh seiring bertambahnya umur gitu ya. Oke, setelah gigi, selanjutnya ada faring. Nah, faring ini dia merupakan saluran untuk makanan, cairan, dan udara. Ya, tapi faring ini kita bahas di sistem bernyenaan. Meskipun waktu itu pernah kita bahas di sistem respirasi. Nah, faring itu dilapisi oleh epitel sekuamos berlapis. Ya, dan ketika faring itu menelan makanan, maka dia dibantu oleh otot-otot faring. Di sini ada otot konstriktor faring dan otot palatal. Nah, kemudian setelah faring ada saluran gitu ya, saluran yaitu esofagus sebelum mencapai lambung. Itu ada saluran namanya esofagus. Dia berfungsi membawa makanan padat atau cair dari faring menuju ke lambung ya, menuju ke lambung. Oke, nah di dinding esofagus ini terdapat lapisan-lapisan. Ada lapisan mukosa, submukosa, dan muskularis gitu ya. Nanti ada gambarnya di belakang. Oke, nah ini istologinya. Jadi istologinya dari esofagus itu, dia kan tadi epitel sekuamos berlapis. Dan dia epitelnya non-keratin, jadi tidak berkeratin. Nah, terus kemudian terdapat lapisan mukosa-mukosa yang terlipat. Nah, di situ terjadi sekresi cairan-cairan mukosa oleh kelenjar esofagus. Nah, itu. Nah, bagian muskularis dari esofagus ini, dia ada dua. Enggak hanya otot halus, tapi ternyata dia otot halus dan otot rangka. Jadi ada otot rangkanya selain otot halus. Ya, pada esofagus ini dia tidak memiliki serosa gitu ya. Sehingga dia melekat pada daerah adventisia. Nah, ini kalau kalian kurang bayangin ya. Nah, ini. Kalian lihat di sini ada mukosanya. Ini mukosa. Ini sub-mukosa yang bagian tengah sini. Terus kemudian di sini ada daerah adventisia. Di sini ada muskularis eksternal. Ini muskularis mukosa. Nah, mungkin kalian masih ingat dulu waktu perkembangan ya. Ngelihat anatomi dari esofagus. Nah, di sini kalau kalian lihat, dia ada epitel squamosa berlapis yang dia membentuk gelombang-gelombang kayak gini ya. Nah, itu. Jadi itu untuk memperluas permukaan juga. Oke, nah ini adalah proses menelan. Jadi, setelah tadi makanan kalian punya di mulut gitu ya. Melalui pencernaan mekanis dan kimiawi. Terus kemudian dia melewati faring tadi ya. Ini kalau kalian lihat, dia melewati faring. Terus kemudian di sini epiglotis. Nah, epiglotisnya di sini akan menutup ya. Menutup trachea. Maksudnya di sini menutup trachea. Nah, kayak gini ya. Oleh sebab itu nanti makanan ini kalian telan. Nah, makanan ini kalian telan. Di sini ada gerakan peristaltis tadi ya. Jadi, ada kontraksi otot-otot yang ada di esofagus. Sampai dia itu melewati diafragma gitu ya. Melewati lambung. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini lambung pas dia setelah perbatasan dari diafragma gitu ya. Nah, ini ada tiga fase. Ada fase bukal, faringel, dan esofageal. Nah, bukal itu berarti dia ketika masih di mulut. Kalau misalnya faringel berarti dia sudah berada di faring. Nah, sedangkan esofageal berarti dia sudah di esofagus. Itu adalah proses menelan ya. Oke, selanjutnya kita bahas lambung ya. Lambung itu dia memiliki fungsi yang jelas untuk menyimpan makanan. Ya, menyimpan makanan. Terus kemudian dia ada penghancuran mekanis. Ada penghancuran kimiawi juga. Kemudian di lambung ini juga terdapat asam dan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel yang ada di lambung. Nah, selain asam dan enzim, di lambung itu juga terdapat faktor-faktor intrinsik yang nanti dibutuhkan oleh lambung dalam proses pencernaan. Nah, ini anatominya ya. Jadi, setelah fungsi ini anatominya. Ada bagian kardia. Jadi, dia bagian kardia itu dia yang paling ujung ya. Yang paling ujung. Ada fundus. Nah, fundus itu yang melengkung gitu ya. Ada bagian badan dan filorus. Nah, ini kalau misalnya kalian kurang paham ya. Nah, ini. Ini ada bagian kardia. Nah, ini kardia. Terus kemudian bagian fundus. Nah, bagian fundus. Setelah itu dia ada bagian tubuhnya di sini. Nah, bagian tubuhnya. Terus ada filorus. Nah, filorus ini dia adalah yang bagian kanal. Jadi, dia itu yang nanti akan berbatasan langsung dengan duodenum. Kalau kalian lihat di sini, antara lambung dan duodenum, di sini juga ada otot-otot spinter. Jadi, nggak hanya di peredaran darah, di punggul darah kalian temukan otot spinter. Tapi, di pencernaan kalian juga ada otot spinter. Namanya filoric spinter. Nah, ini kalau kalian perhatikan di bagian tubuh ini, dia membentuk huruf seperti J. Nah, gini ya. Nah, ini kan tadi gini. Nah, itu ya. Jadi, seperti huruf J. Nah, terus di sini di bagian luarnya lambung terdapat punggul-punggul darah. Terdapat punggul-punggul darah. Nah, terus kemudian di sini ototnya dia itu beda pengaturan. Jadi, di sini ada yang longitudinal, ototnya ada yang dia sirkuler. Nah, dia yang beruntuk sirkuler. Sama seperti tadi di awal-awal gitu ya, disebutkan ada otot sirkuler dan otot longitudinal ya. Kita proses menelan tadi. Oke, selanjutnya histologi lambung. Jadi, tadi sudah fungsi ya, fungsi dan anatomi. Nah, di lambung itu terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar gastrik. Ya, di bagian kelenjar gastrik tersebut terdapat sel parietal. Yang mana sel parietal inilah yang dia itu menghasilkan faktor-faktor extrinsip dan asam lambung. Nah, itu dihasilkan oleh sel parietal ini. Nah, terus kemudian ada shift cell. Nah, shift cell ini dia shift cell dari gastrik gitu ya. Nah, dia itu yang menghasilkan pepsinogen. Sehingga pepsinogen ini dia akan mengaktifkan nanti ya. Dia akan mengaktifkan pepsin. Nah, pepsin. Sehingga pepsinnya aktif. Agar-garar pepsinogen ini. Nah, terus kemudian ada kelenjar pylorus. Eh, kelenjar pylorik. Nah, kelenjar pylorik ini dia itu bisa mensekresi mukus. Dan ada beberapa hormon juga yang disekresikan oleh kelenjar pylorik ini. Nah, kemudian selain ada kelenjar-kelenjar. Ada juga sel-sel enteroendokrin. Jadi enteroendokrin. Berarti di sini hubungannya dengan hormon ya. Ada sel G dan sel G. Sel G itu dia khusus untuk mensekresikan gastrin. Nah, ini juga yang berhubungan dengan kita nanti mencerna makanan, kita lapar, kayak gitu ya. Nah, ada sel D juga. Yang mana sel D ini dia mensekresi hormon somatostatin. Nah, ini kalian nanti cari nih. Apa fungsinya dari somatostatin. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang ada pada lambung. Nah, kalau kalian lihat di sini, di lambung juga terdapat ini ya. Jadi, dia epitelnya dia membentuk kayak jonjot-jonjot, kayak fili kayak gini ya. Sedangkan di dalamnya di sini kita lihat ada sel parietal, ada ship cell, ada smooth muscle. Di sebelahnya ada G cell. Nah, yang belum ketemu di selnya ya. Nah, yang jelas di sini, sel-sel ini dia untuk mensekresikan hormon, mensekresikan enzim yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Oke, nah ini adalah proses sekresi dari HCL. Nah, jadi bagaimana asam lambung itu diproduksi oleh lambung. Nah, kita lihat di sini ketika di lambung itu kan banyak ya. Ada CO2, ada H2O gitu ya. Kemudian mereka itu dirubah menjadi H2CO3 gitu ya. Nah, H2CO3 ini ketika dipecah, dia itu bisa menghasilkan HCO3 hidrogen bicarbonat ya. Hidrogen karbonat. Nah, terus kemudian ada H+. Nah, H+,nya ini dia akan dikeluarkan ke lumen, ya, ke lumen gastrik. Nah, terus kemudian HCO3-nya ini dia secara, apa, antiport gitu ya. Secara antiport, dia dikeluarkan dan ada CL yang masuk. Nah, itu antiport. Dia itu ketika keluar masuk berarti harus ada lawannya. Nah, kalau ini kan dia berarti uniport karena satu, ya, karena dia cuma satu pergerakannya. Nah, tapi kalau yang ini yang satu keluar, yang satu masuk. Nah, itu berarti antiport gitu ya. Oke, nah, bagaimana suatu lambung itu diregulasi ya. Jadi, ada regulasinya sendiri lambung itu. Tuh ya. Ada namanya cefalik. Nah, jadi ada beberapa fase di sini ya. Fase cefalik, fase lambung, dan fase usus. Yang mana fase cefalik ini dia akan mempersiapkan lambung untuk menerima bahan-bahan yang dikonsumsi. Ya, jadi mulai dikeluarkan getah-getah lambung, dikeluarkan enzim-enzim, hormon-hormon gitu ya. Nah, kemudian ada fase lambung. Yang mana fase lambung ini dia itu akan dimulai ketika lambung itu menerima makanan. Nah, itu ada hubungannya dengan apa? Dengan respon saraf, hormonal, dan respon lokal gitu ya. Nah, yang ketiga ada fase usus. Nah, fase usus ini dia akan mengontrol laju pengosongan dari lambung. Jadi, dengan lambung kosong, nanti sudah dikeluarkan semua yang sudah dimakan. Nah, itu makanya nanti kita pengen ke belakang. Nah, itu ya. Jadi, itu memang ada regulasinya. Jadi, jangan ditahan-tahan. Bukan ada regulasinya ya. Oke, nah ini fasenya ya. Ini fase cefalik. Nah, jadi dia itu fungsi utamanya adalah mempersiapkan lambung ketika makanan datang. Nah, ini ketika makanan datang, dia siap-siap gitu ya. Dia siap-siap untuk apa? Untuk meningkatkan volume dari kelenjar lambung. Itu ya, jadi dari lambung, bukan kelenjar lambung, dari lambung ya. Jadi, dia mensekresikan cairan-cairan lambung. Nah, terus kemudian ada fungsi yang kedua ya, sama pentingnya sebenarnya. Nah, dia digunakan untuk stimulasi pelepasan gastrin oleh sel G. Nah, jadi sel G tadi dia dipicu nih oleh submucosal plexus. Nah, setelah dipicu, maka dia akan menghasilkan gastrin. Jadi, sel G dipicu menghasilkan gastrin. Nah, sehingga nanti dia terjadi pencernaan-pencernaan di situ. Nah, fase yang kedua, fase gastrik. Nah, kalau fase gastrik ini kita lihat di sini sudah terjadi pencernaan. Nah, pencernaan itu berkisar antara 3 sampai 4 jam gitu ya. 3 sampai 4 jam ya biasanya lama. Makanya kenapa kalau misalnya orang-orang tertentu yang mau operasi kayak gitu ya, diminta untuk puasa. Nah, supaya tidak mengganggu sih sebenarnya ini. Nah, terus kemudian dengan adanya fase gastrik ini, dia bisa meningkatkan asam dan produksi psinogen. Nah, kemudian dengan adanya fase gastrik ini, dia juga bisa meningkatkan motilitas dan pergerakan bergelombang tadi dari suatu gastrik ya, dari suatu lambung. Oke, ini fase yang terakhir yaitu fase intestinal. Kalau kalian lihat di sini, makanan sudah mulai turun dari lambung menuju ke usus gitu ya. Nah, jadi ini kontrol rate, jadi laju kontrol dari kim memasuki dodeno. Jadi, kontrol rate dari kim memasuki dodeno. Nah, durasinya ini sangat panjang. Jadi, lebih panjang daripada yang tadi pencernaan atau digesti gitu ya. Nah, itu kemungkinan mungkin kalau misalnya lambung kalian sudah tidak ada isinya, nah, berarti kalian kempes lagi kan kayak tadi. Terima kasih telah menonton!